Pemirsa mulai hari ini, PT KAI resmi menurunkan tarif tes web antigen untuk penumpang kereta. Meski demikian, sejumlah persyaratan utama tetap harus dibawa. Reporter Nata Arman akan menyampaikan laporan selengkapnya untuk Anda berikut ini. Yang bisa terkait dengan turunnya harga rapid antigen yang semula seharga Rp85.000, kini menjadi Rp45.000. Dan ini bisa langsung dilakukan di stasiun prosesnya seperti tempat saya melakorkan saat ini. Yang dimana salah satu perjalanan, syarat untuk melakukan perjalanan ke luar kota dengan menggunakan kereta api jarak jauh, yakni calon penumpang diwajibkan bisa menunjukkan surat keterangan vaksinasi atau setiap vaksin yang bisa langsung diakses melalui aplikasi peduli lindungi. Alhamdulillah sih jadi lebih murah ya, terus udah gitu kalau misalkan mahal kan jadi kayak antigennya lebih mahal daripada tiketnya gitu. Saya juga merasakan tes antigennya dari harga Rp250.000 turun menjadi lapar dari sekian Rp100.000. Terus untuk kereta ini saya dari Rp85.000, oh ya tiba-tiba jadi Rp45.000 ya. Artinya bagi khususnya dalam kondisi perekonomian saat ini, sebagian besar masyarakat tentu uang segitu akan berasa. Apalagi untuk yang di Jakarta sering ke luar kota pulang kampung gitu kan, itu bisa membantu karena sering rapit gitu. Kemudian selain itu syarat lain juga yang dimana calon penumpang diwajibkan untuk melakukan tes rangkaian bebas COVID-19 Seperti swab antigen dan juga PCR. Namun untuk swab antigen sendiri hanya masa berlakunya 1x24 jam dan juga untuk PCR berlakunya 2x24 jam. Kemudian kita menginformasikan juga bagi masyarakat yang memang tidak bisa divaksin atau memiliki kesehatan khusus atau pomorbid Ini diwajibkan bisa menunjukkan surat rekomendasi dari dokter dan juga dari rumah sakit pemerintah setempat Yang dimana memang dinyatakan yang bersangkutan ini tidak bisa melakukan vaksinasi dikarenakan kebutuhan khusus Kemudian kita menginformasikan juga untuk anak di bawah usia 12 tahun ini masih tidak diperkenankan Untuk melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh kemudian juga diimbang pada seluruh masyarakat Agar tetap mematuhi protokol kesehatan keras seperti memakai masker menjaga jarak Dan juga mencuci tangan menggunakan hand sanitizer maupun air yang melalui demi mencegah dari penularan virus COVID-19 terutama di kawasan Indonesia Dari Jakarta, Nata Arman, Ahmad Buharlin, Jukarnain, AINews, melaporkan